Hai Assalamualaikum kembali berjumpa bersama JJ di TV Jurnal yang akan memberikan informasi terhangat ter up to date dan pastinya bukan host Ayo bantu JJ untuk buat channel ini semakin besar dengan klik tombol subscribe, like dan juga komen Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio Tuhan tidak tidur, karma Ahok menyerempet Daniel juga, ditulis oleh Kang Daniel di SeaWorld.com Ahok pernah berucap bahwa orang-orang yang menzolimi dirinya satu demi satu akan dipermalukan oleh Tuhan Dan satu demi satu orang yang menghendaki Ahok di penjara, ini berurusan dengan hukum Orang yang sok suci tersebut satu demi satu ditangkap karena kasus korupsi Salah satu yang paling lantang suaranya meminta Ahok di penjara adalah mantan Gubernur Zambi Salah satu yang paling lantang suaranya meminta Ahok di penjara adalah mantan Gubernur Zambi, Zumi Zola Kaderpan yang sangat disanjung oleh Amin Rais dan Zulkifliasan ini yang dikatakan sebagai teladan kader-kaderpan Akhirnya harus meringkuk di penjara juga karena kasus swap proyek infrastruktur Tidak hanya itu, Zumi Zola harus mengeluarkan air mata buaya agar hukumannya dapat diringankan Jika kita melihat bagaimana semangatnya pidato Zumi Zola ketika meminta Ahok di proses hukum Betapa berapi-apinya Zumi Zola membelas agama Betapa garangnya Zumi Zola saat itu di antara masa yang berunjuk rasa Tetapi ketika dirinya terlibat kasus korupsi dan disidangkan, kegarangan tersebut tiba-tiba hilang Orang yang sok suci itu kini menjadi pesakitan dan memalukan Tuhan yang dibelanya itu Zumi Zola harus menangis meminta keringanan hukuman Betapa bedanya dengan Ahok yang dengan tegar dan tulus menerima semua hukuman yang ditimpakan kepadanya Sedangkan Zumi Zola bagaikan seorang pecundang yang mengasihani dirinya sendiri Dan kita lihat semua orang yang telah dengan garang meneriakan penjarakan Ahok Tidak segarang ketika mereka sendiri terlibat dalam hukum Mereka adalah pecundang sejati Ada yang terlibat hukum, melarikan diri dan sampai sekarang tidak berani kembali ke Indonesia Meskipun sudah menjalankan umroh setahun lamanya Ada yang menangis-nangis menghadapi kasus hukumnya Ajaib bukan? Tidak hanya itu, kini satu demi satu mereka yang memenjarakan Ahok harus menerima karma mereka sendiri-sendiri Mereka yang menzolimi Ahok entah kenapa Kini satu demi satu terlibat dalam kasus hukum Dan kebanyakan adalah kasus korupsi Dan saat ini yang terlibat kasus sedugaan korupsi adalah Dhanil Anzar Simanjutan, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Daniel diperiksa terkait dengan penyalahgunaan dana dari Kemenpora Sebesar 2 miliar rupiah dalam acara Kemah Pemuda Islam Indonesia Pemeriksaan ini untuk mencari keterlibatan Dhanil dalam penyalahgunaan dana dari Kemenpora tersebut Karena ada tanda tangan Dhanil pada laporan penanggung jawaban acara yang diserahkan oleh Panitia Pemuda Muhammadiyah Keserudahan bahwa adanya penyalahgunaan dana dari Kemenpora ini semakin besar Karena ketika Dhanil akan diperiksa oleh kepolisian Dana sebanyak 2 miliar rupiah itu pun langsung dikembalikan ke Kemenpora Tanpa sepeser pun dikurangi Kenapa Dhanil begitu tergesa-gesa mengembalikan dana tersebut ke Kemenpora? Padahal dirinya hanya dimintai keterangan sebagai saksi dan bukan menjadi tersangka Dan kalau memang nanti pihak kepolisian menemukan memang ada penyalahgunaan dana dari Kemenpora tersebut Dhanil akan tetap dijadikan tersangka meskipun dana tersebut telah dikembalikan Karena pengembalian uang tersebut tidak akan menghilangkan kasus hukum yang melibatkan dirinya Kita tentunya menyayangkan kalau sampai Dhanil terlibat dalam kasus dugaan korupsi acara Kema Pemuda Islam Yang bekerja sama dengan Kemenpora ini Karena beberapa tahun lalu Dhanil begitu garang terhadap mereka yang korupsi Bahkan mendoakan para koruptor tidak bisa kentut selama sebulan Dan juga mendoakan ahok terlibat dalam kasus korupsi proyek EKTP Dan apakah sekarang Dhanil sudah merasakan bagaimana rasanya tidak kentut selama sebulan penuh? Dalam salah satu cuitannya pada 14 lalu 2017 lalu Dhanil menulis EKTP bukti korupsi dilakukan secara berjamaah Triliunan rupiah terbuang percuma Setia Novanto, Ganjar, Yasona, Ahok Satu jamaah bancakan KTP Padahal menurut Kelimutan 6 Jaksa menegaskan bahwa tidak ada nama ahok di berkas dakwaan kasus EKTP Dari sini kita sudah tahu bahwa Dhanil asal menuduh Kebenciannya kepada ahok membuat dirinya telah buta hati Dan menuduh ahok terlibat dalam kasus korupsi proyek EKTP Yang telah merugikan negara triliunan rupiah itu Dan Niel boleh menuduh ahok telah korupsi proyek EKTP Dan kini dirinya juga diduga terlibat dalam kasus penyalahgunaan dana kema pemuda Islam Apakah ini karma? Dan kita yakin bahwa Tuhan itu tidak tidur Orang yang menzolimi, orang yang tidak bersalah itu akan menerima karmanya Apa yang dibuatnya kepada orang lain itulah yang akan ia terima di kemudian hari Seperti Dhanil ini Bukan begitu kira-kira Bagaimana menurut Anda? Saya akan tulis komen Anda di kolom komentar Like dan juga subscribe Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio Jajah pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton